Dua orang anggota kelompok geng Holy to Fight dibekuk polisi akibat tewaskan warga Sewon Kabupaten Bantul. Sejumlah aksi brutal dilakukan kawanan ini sehingga kerap resahkan masyarakat. Dua tersangka ini adalah anggota kelompok geng Holy to Fight. Keduanya dibekuk jajaran Reskrim Polres Bantul akibat melakukan pelemparan Batako hingga menewaskan Arif Nurohman, warga Sewon Bantul. Kedua tersangka adalah Agus Wahyudin dan Ahmad Riko. Tanpa perlawanan, keduanya dibekuk di rumahnya. Kejadian berawal saat korban dan pelaku berpapasan dan sempat beradu mulut. Tersinggung, pelaku melemparkan Batako sambil menaiki sepeda motor saat kembali berpapasan dengan korban. Saat diperiksa, keduanya merupakan anggota geng yang selama ini meresahkan warga, bernama Holy to Fight. Yang persangkutan ini termasuk salah satu kelompok komunitas yang ada di wilayah Bantul yang keberadaannya sangat mengganggu. Untuk sementara ini, berdasarkan pengakuan dari tersangka, dia melakukan aksi-aksi itu beberapa kali di beberapa tempat. Namun yang untuk saat ini kita bisa proses berdasarkan bukti-bakti adalah yang sekarang. Jadi untuk yang tadi disampaikan akan kita kembangkan, adakah keterkaitan dengan kasus-kasus yang pernah dilaporkan oleh pihak polisi ya. Seberapa besar sih kelompok mereka? Kalau untuk seberapa banyak dari pemimpin mereka, ya relatif cukup banyak. Dalam seminggu terakhir, sejumlah aksi brutal dilakukan oleh sebuah kelompok. Selain pembacokan terhadap korban bernama Agil Viantaka, ada juga satu korban lagi di wilayah Sewon, Bantul. Kedua tersangka kini dijerat pasal 351 KUHP dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara.